Kepala BNPB meninjau lokasi terdampak gempa di Pulau Bawaian, Gresik, Jawa Timur. Akibat gempa tuban yang terjadi Jumat lalu, ribuan rumah di Bawaian rusak. Kepala BNPB Letjen Soeharyanto bersama PJ Gubernur Jawa Timur dan Bupati Gresik meninjau langsung warga terdampak gempa di Pulau Bawaian. Gempa yang terjadi Jumat lalu menyebabkan ribuan rumah rusak. Selain rumah, ratusan fasilitas umum dan tempat ibadah juga turut terdampak gempa. Selain meninjau kerusakan, BNPB beserta pemerintah tempat menyalurkan logistik bagi warga. Ribuan warga Bawaian terdampak gempa berkekuatan 6,5 magnitudo hingga kini masih mengusih di tanah lapang dan dataran tinggi. Tersebar di 16 desa di dua wilayah kecamatan Pulau Bawaian, Kabupaten Gresik. Warga memilih bertahan di pengusian karena merasa trauma dan khawatir terjadinya gempa susulan. Pemkap Gresik bersama sejumlah sukarelawan dan tenaga medis juga membuka dapur umum serta layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak gempa.